Halo teman-teman semua, aku temu bacaan lucu nih. Bacaan lucu, ayo kita dengar sama-sama ya biar aku bacain ya. Nih, judulnya itu Munafik. Warisan budaya Indonesia yang tak tergoyakan. Jadi katanya di Indonesia itu, budayanya itu bukan hanya ramah-tamah dan senyum. Tapi juga ada satu yang dilupakan. Paling utama kali ya? Nah iya, itu Munafik begitu. Jadi Munafik itu udah ada di kehidupan sehari-hari. Sampai ke politik, begitu katanya. Padahal coba aja ya, kita bisa lebih jujur dalam kesehariannya. Sehari-hari kita bisa lebih jujur. Walaupun jujur itu tidak selalu nyaman ya. Tapi seenggaknya kita tidak perlu mengingat-ingat kebohongan. Ya gak sih? Nah teman-teman ayo dong tulis-tulis di kolom komentar ya. Ya apapun, apakah kalian terganggu atau gimana dengan Munafik? Jangan lupa. Nah sekarang kita mulai baca ya tentang Munafik itu. Satu nih ya. Kamu kalau ada yang mau ditimpalin sok aja. Munafik dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang gak pernah bertemu dengan orang yang berkata satu hal, tapi melatihkan yang sebaliknya. Banyak dong. Iya. Di Indonesia kita sering melihatnya setiap hari. Mulai dari bahasa-bahasa yang berlebihan, hingga sikap pura-pura baik di depan, tapi nusup di belakang. Seperti ketika ada orang yang bilang, aduh gak usah repot-repot ya. Saat diberi sesuatu. Taufi dalam hati sebenarnya berkata, kok cuma ini doang sih? Ayo siapa yang kayak gitu? Gue ada pertanyaan, ada pertanyaan. Apa? Kan banyak tuh ya, mantan-mantan tuh bilang, gue gak bisa hidup tanpa lu. Tapi masih pada hidup, gak ngerti. Nanti aku ngerti. Ayo apakah ada yang merasa, yang pernah diperlakukan seperti itu, yang pernah menyatakan seperti itu. Nah, atau ada lagi yang lebih klasik katanya. Nih, kita lanjut ya. Nanti deh, kita ketemu lagi ya. Padahal, kita sama-sama tahu, gak akan pernah ketemu lagi. Itu biasanya kalau nguntang. Lanjut ya. Lanjut nih, kedua. Politik munafik, antara janji dan realita. Kita semua tahu bahwa politik adalah ladang subur bagi kemunafikan. Setiap pemilu, janji-janji muluk, dilontakan pepublik. Tapi setelah tertilih, janji-janji itu hilang. Ditak kemang. Di sini munafik, bukan lagi hal yang tersembunyi, tapi sudah menjadi bagian dari strategi. Nah, politikus kita itu hebat. Wah. Mereka bisa tuh, janji membangun jembatan, di tempat yang bahkan gak ada sungainya. Dan saat ditanya, kenapa belum juga ada perubahan, mereka dengan pedenya nih gila. Kenang, ini semua masih dalam proses. Proses lu. Aduh, lanjut kita. Lanjut ya. Yang ketiga nih, munafik dalam dunia kerja. Nah, di tempat kerja, munafik juga seringkali menjadi strategi bertahan hidup katanya begitu. Kita seringkali mendengar, seorang bertata pada bosnya, ide bapak, atau ide ibu, itu luar biasa. Saya, saya setuju. Sementara di belakang, mereka menggerutus. Dumal. Ya, dumal. Ide dari mana sih ini? Gak masuk akal banget. Dia omongin ke, seantero dunia itu. Iya, di belakang tapi. Kenapa padahal gak langsung di depannya aja ya? Bu, ini gak masuk akal, Pak, gak masuk akal. Kita punya potensi, SDN-nya gak, gak memadai misalnya gitu kan. Padahal ngomong aja di depan. Nah, terus nih, seperti ketika kita mendengar, saya sangat menghargai feedback dari Anda. Yang sebenarnya berarti, saya harap Anda segera diam dan pergi. Jadi maksudnya buatnya top. Maksudnya buatnya top aja. ya kenapa gak langsung bilang aja? Udah lah, diam aja lu, pergi-pergi. Gitu aja kan. Nah, di dunia kerja, apa? Pus-pus. Pus-pus. Di dunia kerja, jujur itu seperti mencari jarum di tempatan jerami. Langka, dan beresiko. Ketusuk atau? Hah? Beresiko apa ketusuk? Iya. Seperti mencari jarum di tempatan jerami. Jadi kalau kita nyari-nyari, ketusuk. Tapi dapet dong aja. Iya, makanya tapi beresiko. Oh. Gitu maksudnya. Nah, terus lanjut ya. Munafik dan media sosial. Ini udah banyak halin. Di media sosial, munafikan mencapai level baru. Semua orang ingin terlihat sempurna, bahagia, dan sukses. Bahkan jika kenyataannya jauh dari itu. Kita seringkali melihat postingan penuh cinta dari pasangan, yang dalam kehidupan nyata mungkin sedang terang dingin. Pasti itu. Kalau hidupnya sebahagia itu, nggak sempat kali posting. Kecuali dia bawa fotografer profesional ya. Tapi misalnya, minum-minum, fotonya keren banget gitu ya. Jangan-jangan itu the last drink gitu ya. Sebelum dia merana di Bali. Atau dia pura-pura beli bunga dari pacarnya atau suaminya, pasangannya lah. Dia beli sendiri, dia foto. Dan from my lovely, apa ya? Bilangnya ya. From my lovely gitu. From my lovely secret admirer. Secret admirer. Tapi padahal enggak loh. Itu bisa jalan. Padahal opini publik digiring ke salah satu orang gitu. Oh, pasti secret admirer-nya sih ini. Bisa begitu? Bisa begitu, waduh. Kita lanjut nih, contoh dari yang tadi ya. Ini nggak apa-apa ya disebut ya? Nggak apa-apa. Instagram itu, ibarat museum. Tempat di mana kita menampilkan facts terbaik diri kita yang kadang-kadang sangat berbeda dari kenyataan. Seseorang bisa memposting foto liburan dengan caption, bless. Tapi sebenarnya di belakang layar, mereka sedang stres. mikirin utang kaltu kredit. Bayar tuh cicilan. Lanjut ya, yang kelima nih. Munafik sebagai bentuk pertahanan diri. Oh, maksudnya defense ya. Nggak ngerti deh. Kan lu yang bikin. Gue baca, gue nemu. Jadi mungkin maksudnya defense kali ya. Yuk kita baca ya, kita dengerin ya. Jadi, munafik tiga seringkali menjadi mekanisme pertahanan diri di masyarakat kita. Kadang-kadang kita merasa harus munafik demi menjaga hubungan baik atau demi keamanan sosial. Tapi, apakah ini benar-benar diperlukan? Atau malah meresak jangka panjang? Nah, kita semua pernah bilang, wak, papa kok, aku baik-baik sansut. Perempuan tuh. Padahal dalam hati itu kita teriak, kenapa aku harus pura-pura baik-baik aja? Gitu kan. Terkadang, menjadi munafik adalah cara kita menghindari drama yang lebih besar. Seperti jaga-jaga. Biar nggak diunfriend sama temennya kita atau sama mantan. Sedih amat kalau diunfriend emang kenapa? Emang temen cuman itu doang. Ya, itulah ya. Tapi itu kenyataan ya. Banyak yang seperti itu ya. Ya, sedihnya itu kenyataan. Sedihnya itu kenyataan. Nah, kita lanjut. Apakah munafik bisa diubah? Jadi apa? Belalang kubuk-kubuk? Jadi nggak munafik belalang. Oh, oke. Frok-frok-frok itu. Ayo, teman-teman. Mungkin nggak, nggak, nggak. Tulis ya di kolom komentar ya. Mungkin nggak sih munafik itu diubah. Nah, menurut tulisan ini. Pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan adalah apakah kemunafikan ini bisa diubah? Apakah kita bisa membangun budaya yang lebih jujur dan tulus? Atau mungkin kemunafikan sudah terlalu mendarah daging dalam budaya kita? Sepertinya. Kayak selingkuh dan korupsi. Aduh. Mungkin mengubah kemunafikan itu sama sulitnya dengan meminta orang yang berhenti bilang maaf ya telat. Tadi macet. Kan macet tiap hari macet. Berangkat duluan. Itu dia. Nah, padahal udah tahu dia bangun kesiangan. Tapi siapa tahu mungkin kalau kita mulai dari hal-hal kecil seperti jujur tentang alasan telat kita bisa memulai perubahan. Oh, aku ada cerita nih tentang telat. Jadi ada temen aku. Sebut gak nih namanya? Jangan. Jangan ya? Tak boleh. Jangan. Jadi ada temen aku. Dia itu pergi ke kantor naik kereta. Ya kan? Jadi Depok atau Bogor gitu. Depok lah bilang kan. Ke Jakarta. Terus dia ketiduran. Dia ketiduran di kereta sampai akhirnya dia kelewatan tempat dia berhenti. Berarti dia balik lagi makan waktu dong sampai kantor dia melat. And aku keren sih dia. Dia ngaku ke bosnya ibu maaf saya telat saya ketiduran di kereta katanya. Jadi ya dia telat kan. Gak disuruh pulang ya? Enggak. Akhirnya dia lari-lari pas udah turun di stasiun dia lari ke kantornya sampai udah takut banget kan. Tapi yang terjadi di kantornya apa? Bosnya gak ada yang marah. Temen-temennya ketawa. Kenapa? Karena yang jujur itu sedikit. Gak nyangka jawaban dia eh dia lapor ya. Gak nyangka alasan dia itu karena dia tertiduran. Gitu loh. Jadi ya temen-temen kalau kita memang bisa lebih jujur lebih jujur dengan apa sih dengan sehari-hari. Dari hal-hal kecil deh gak usah dibohong-bohongin itu alangkah enaknya ya. Mungkin mungkin dia takut takut kalau bohong nanti bakalan ada digigit gitu. Ada resikonya atau apa. Mungkin tidak nyaman. Tapi ya dengan kita tidak apa dengan tidak berbohong dengan lebih jujur ya mengurangi apa? Ya beban hidup lah. Iya. Mengurangi Kalau kita gak bohong gak ini kan gak banyak yang kita perlu ingat. Bener. Betul. Nah jadi beginilah ya ini tentang munafik warisan budaya Indonesia. Semoga kita semua bisa melihat sisi lain dari kemunafikan dan mungkin hanya mungkin mulai bersikir tentang bagaimana kita bisa lebih jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah kejujuran itu mungkin tidak selalu nyaman tapi setidaknya kita tidak perlu lagi repot-repot mengingat kebohongan kita. Oke sampai jumpa di video kita selanjutnya. jangan lupa tulis komen-komen pengalaman teman-teman atau masukkan atau apapun ya. Oke. Bye.